Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari bunyi sambutan salamnya nampaknya banyak sedang puasa sunat rajab Di undangan saya diundang pukul 8.30 Mohon maaf karena sudah saya sampaikan kemarin bahwa pagi saya ada tausiah nasihat pernikahan Jadi tadi Pak Kua lambat datang, tak mungkin saya menikahkan mereka Jadi berefek kemana-mana Karena dengan anak-anak muda ini kita mesti menunjukkan disiplin Dan saya memang selalu datang tepat waktu Jadi mesti, ah ustaz itu pandai ngomong saja itu Ustaz itu biasanya tausiahnya tiga saja Tiga hak Akikah, walimah, takziah Ceramah akikah tak boleh lama-lama Karena mata jamaah itu sudah tajam menengok golai kambing Tausiah walimah pun tak boleh lama-lama Karena mata mempelai laki-laki itu sudah tajam pula menengok mempelai perempuan Dan ta'ziah juga tak boleh lama-lama Karena jenazah muci cepat di makam Jadi ketika saya diundang oleh mahasiswa-mahasiswi Ilmu pemerintahan Itu kebahagiaan luar biasa buat saya Sekaligus kehormatan Padahal hari ini hari libur Banyak orang yang takut kehilangan kampung halaman Balik kampung Tapi ternyata ramai Cuma saya mohon maaf kepada bapak-bapak Bapak-bapak tak bisa menengok ibu-ibu Karena ada jurang pemisah yang begitu tinggi Sedangkan saya bisa menengok Cuma yang gadis-gadis di belakang pula Mereka pindah semua ke depan Karena mau menengok Ustadz Abdul Somad Yang gambarnya di depan Lama saya menengok tadi Macam keluar dari lubang golong Tiba muncul Ustadz Saya sudah lama tidak ceramah di kantor Kantor dinas, kantor-kantor itu Banyak yang saya ceramah disitu sekali saja Habis itu berhenti Karena kehadiran Ustadz itu dianggap sebagai pelengkap penderitaan Mereka sudah tertekan di kantor Ditekan atasan Kemudian di rumah ditekan istri Kemudian di jalan ditangkap polisi Dan ketika Ustadz itu tegak Dia sudah melihat di wajah Ustadz itu Ini hanya menambah masalah saja Artinya apa? Pegawai-pegawai kita itu Tidak menganggap agama ini sebagai Way of life Sebagai jalan hidup Tapi agama hanya dianggap sebagai Seremonial Maka saya ingin menjelaskan Bahwa Allah menurunkan agama ini Sebagai Guidance Penunjuk jalan Kita ini mau kemana Di sini untuk apa Yang kita buat itu apa Ini negara kaya sekali Sangat kaya Makanya tidak ada istilah Negara miskin Yang ada Hanyalah Negara yang gagal Mengelola kekayaan Itu yang ada Jadi kalau dikatakan Kita ini miskin Banyak utang Itu salah total Saudi Arabia Itu minyaknya Cuma dari bawah Sedangkan kita Dari bawah Dan dari atas Dari atas Minyak sawit Minyak goreng Minyak jelantah Itu luar biasa Makanya ketika kami Dulu kuliah di Mesir Anak Brunei Darussalam Itu tidak ada Yang naik bis Biasiswa mereka Satu bulan Lima ratus dolar Kali sepuluh ribu Waktu itu Lima juta Mereka dapat Biasiswa sebulan Sedangkan saya Dapat Biasiswa Dari Al-Azhar University Satu bulan Cuma Seratus Enam puluh pon Kali dua ribu Tiga ratus Dua puluh ribu Disitulah untuk Sewa rumah Saya tak tinggal di asrama Sewa rumah Disitulah untuk Naik bis Disitulah untuk Beli diktat Disitulah untuk Beli buku Maka kesempatan Untuk pacaran Tak ada Jadi mahasiswa Brunei itu Kalau mereka mau Datang ke kampus Naik taksi Anak Indonesia Itu naik bis Bis Mesir itu Tinggi-tinggi Tangan tergantung Di atas kaki Tak sampai Mijak Maka saya tinggi Tergantung Nanti adik-adik Kalau pergi Libur Umroh Pergilah Umroh Yang lewat Cairo Lihatlah bagaimana Sulit Susahnya dulu Kami kuliah Yang sebenarnya Negara itu Sangat Kaya Dan kita Jauh lebih Kaya Dari Brunei Darussalam 1724 1725 Itu kerajaan kita Siak Sri Indrapura Sebelum siak Ada kerajaan Melayu Yang lebih tua Yaitu Kerajaan Melayu Islam Riau Yang sekarang Menjadi dua kabupaten Yaitu Kerajaan Indragiri Indragiri Lebih tua Daripada siak Dan kerajaan Melayu Yang terakhir Adalah kerajaan Riau Lingga Itu kerajaan Kaya-kaya Luar biasa Berapa lama Kita punya Kerajaan Islam ini 222 tahun Dari 1725 Sampai Akhirnya Sultan Sarip Kasim II Menyerahkan Kekuasaan Kepada Presiden Soekarno Di Yogyakarta 1946 Jadi kita Sangat Kaya Sekarang Saya tidak ingin Mengungkit-ungkit Lalu Ustadz ini Anti NKRI Tidak Saya sangat Cinta NKRI Karena Raja saya Itu menyumbangkan 13 juta Gulden Untuk Kemerdekaan Bangsa ini Tapi maunya Bersikap Adil lah Jangan sama Antara kita Dengan Jawa Dan Sulewesi Dengan Papua Tapi sebetulnya Kalau lihat Kasian Itu lebih Kasian Dengan Papua Papua itu Emasnya banyak Minyaknya banyak Tapi celana pun Tidak ada Senangkan kita ini Lumayan Tapi yang lebih enak Itu Aceh Aceh dengan Kekuatan Separatis Gam Dia bisa Ngancam Kalau kalian Tidak beri kami Dua Otonomi Kami akan Misahkan diri Dari Indonesia Otonomi Daerah Aceh Dua Izinkan kami Menjalankan Syarian Islam Yang kedua Beri kami Minyak Maka Aceh Mendapat minyak 40% Segarankan kita Hanya 15 Itu pun Banyak Uang negara Yang tidak bisa Dikelola dengan Baik Dikembalikan lagi Ke pusat Kita ini Dauh lebih kaya Dari Burunai Darussalam Andai minyak Kita itu Untuk kita Itu tidak Ada lagi Jangankan Jalan belobang Jalan asfal Tak ada lagi Dari Keramik Semua jalan Pleset Pleset Anak-anak Undri Ini kuliah Itulah Hebatnya Sekarang Digambarkan Dalam sebuah Seminar Anak Suku Sakai Berjalan Di atas Pipa Minyak Yang besar Ini gambar Menceritakan Bagaimana Keadaan kita Pipa Minyak Yang besar Menyedot Minyak Bertahun-tahun Anak Suku Sakai Dengan Tidak Bercelana Berjalan Di atas Pipa Yang luar biasa Minyak Itu kemana Perginya Maka ketika Otonomi Daerah Saya sebagai Mahasiswa Itu Amat Sangat Bangga 1999 Saya sampai Ke Kairul 1998 1999 Datang Beberapa Utusan Dari Riau Dialog Dengan Kami Nama Persatuan Kami KSMR Kelompok Studi Mahasiswa Riau Bayangan Kami Mereka Akan Berikan Kami Besiswa Akan Macam Macam Pak Dengan Otonomi Daerah Ini Apakah Kami Akan Berubah Nasib Di Kairul Kata Mereka Kalian Jangan Terlalu Banyak Berharap Otonomi Itu Artinya Oto Diurang Media Jadi Sampai Sekarang Pun Walaupun Ada Biasiswa Dari Pemprov Itu Tidak Seberapa Orang Malaysia Itu Punya Apartment Apartemen Kata Orang Kita Rumah Rumah Sarang Merpati Yang Tinggi Itu Gedung Apa Selangor Punya Itu Gedung Apa Kelantan Punya Itu Gedung Apa Malaka Punya Tapi Riau Hanya Punya Rumah Kecil Dua Kamar Satu Dapur Satu Ruang Tamu Rumah Kecil Padahal Kita Jauh Lebih Kaya Jangan Lupa Kerajaan Siak Seri Indrapura Pernah Berkuasa Dan Menguasai Johor Sijori Singapur Johor Riau Singapur Itu Dulu Kerajaan Kecil Bernama Tumasik Dan Tumasik Itu Di bawah Kita Dan Kerajaan Johor Juga Kerajaan Yang Besar Mewah Sekarang Itu Jadi Kalau Ada Orang Malaysia Ngomong Saya Dengar Cakap Awak Ini Macam Sama Macam Kami Kita Ini Sama Bukan Sama Kami Di Atas Dulu Dulu Kita Tak Sebab Itu Maka Nostalgia Masa Lalu Ini Apakah Bisa Dengan Ceramah Tak Bisa Tak Bisa Abdul Somad Berangkat Ke Mesir Mengajukan Bantuan Untuk Biaya Hidup Saya Kirim Ke Gubernur Saya Kirim Ke Bupati Saya Kirim Ke Pejabat Saya Kirim Ke Orang Kaya Yang Membalas Cuma Satu Bas Badan Amil Zakat Nasional Sampai Balasannya Ke Rumah Silahkan Ambil Uang Waktu Itu Kantor Di Anur Mak Saya Datang Kesana Setelah Pulang Ditunjukkannya Berapa Dapat 200 Setelah Pulang Sekarang Barulah Kalau ada Acara Acara Dengan Para Pejabat Apa Kata Mereka Alhamdulillah Telah Hadir Bersama Kita Salah Seorang Kadir Yang Dulu Kita Kirim Yang Kirim Siapa Saya Pergi Sendiri Pulang Sendiri Pergi Tak Diantar Balik Tadi Jeput Oleh Sebab Itu Maka Lalu Ustadz Belajar Dulu Biayanya Dari Mana Ya Biaya Sendiri Dan Selama Empat Tahun Di Mesir Saya Tak Pernah Minta Duit Tanya Mak Saya Masih Hidup Umurnya 70 Sekali Haram Saya Pernah Nelfon Minta Duit Pantang Saya Minta Duit Jadi Gimana Caranya Kami Kerja Sama Kawan Kawan Di Ramai Dari Kalau Sudah Musim Haji Kami Pun Habis Sholat Subuh Bawa Mab Satu Minta Visa Ketudutaan Saudi Arabia Dapat Visa Naik Bis Dari Cairo Keterusan Suez 7 jam Naik Bis Dari Terusan Suez Naik Kapal Laut Menyeberangi Laut Merah Dua Dua Malam Sampai Ke Jeddah Beli Tiket Yang Paling Murah 100 Dolar PP Tidak Pakai Kamar Namanya Haji Backpacker Nama Keren Sudah Ditulis Kawan Saya Dari Yogyakarta Namanya Aguk Irawan Haji Backpacker Saya Baca Judul Keren Betul Padahal Dulu Haji Gelandangan Sampai Di Makkah Kamar Tak Ada Kamar Tak Ada Hotel Tak Ada Di Di Tidur Di Rumah Yang Paling Besar Rumah Allah Subhanahu Ta'ala Tas Tak Boleh Masuk Karena Penjaga Haji 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 Tak boleh Masuk Dimana Tas Digantungkan Di Dinding Kamar Mandi Dan Tak Pernah Hilang Tak Ada Isinya Tak Ada Itu Akhirnya Kumpul Sama Kawan Kawan Kita Mahasiswa Ini Tak Bodoh Cerdas Buat Surat Tanda Tangan Petisi Mahasiswa Setimur Tengah Minta Kamar Ajukan Ke Dirjen Haji Ajukan Ke Kantor Buh Badan Urusan Haji Dijedah Kami Minta Kamar Akhirnya Dapat Satu Kamar Satu Rumah Rumah Yang Tak Layak Untuk Jamaah Haji Dikasih Kami Kami Sudah Layak Betul Itu Selamat Selamat Datang Jamaah Haji Embarkasi Terusan Suez Dapat Sekedar Untuk Ganti Baju Pakaian Saja Habis Itu Kerja Macam Macam Kerja Satu Ketiga Dapat Alhamdulillah Kawan Kawan Itu Sekarang Semuanya Jadi Orang Ada Si Tak Boleh Sebut Nama Menjaga Kode Etik Jurnalistik Ada Yang Satu Ini Namanya KH Identis EEE Inisial KH Itu Sekarang Menjadi Pejabat Tinggi Di Kantornya Di Depan Istiklal Masya Allah Yang Satu Lagi Menjadi Ketua Basnas Di Salah Satu Kabupaten Itu Sama Sama Saya Kerja Untang Panting Dari Orang Padahal Kita Kaya Sekali Tapi Begitu Keadaan Harus Kita Hadapi Namun Minta Kepada Orang Tuan Kita Harus Berdikari Berdiri Di Atas Kaki Sendiri Jangan Berdiri Di Atas Kaki Orang Itu Minta Gendong Kerjalah Kami Membagi Makan Jamaah Haji Dibawa Ke Airport King Abdul Aziz Airport Mat Kata Dia 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 Kita Dapat Kerja Di Mana Di Airport Mantap Airport Berapa Lama Sampai Jamaah Haji Habis Baru Kita Pulang Uh Satu Hari Berapa 50 Rial 50 Rial Kali 3 Ribu 150 Berapa Hari 60 Hari Uh Kayak Mendadak Kita Nih Kerjanya Apa Ngasih Nasi Jamaah Haji Cuman Ngasih Nasi 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 150 Oke Begitu Sampai Barulah Kami Tengok Rupanya Satu Hari Sepuluh Keloter Satu Keloter 400 Sepuluh Keloter 4.000 Orang Yang Mau Dikasih Saya Nasi Kotak Saya Tugas Nasi Kotak Kawan Saya Yang Satu Yang Sekarang Di Jakarta Bagian Nasi Jeruk Asal Yang Jamaah Haji Nenek Dikasih Satu Yang Anak Gadis Dikasih Lima Jadi Setelah Jam Istirahat Saya Bila Ente Zolim Ini Yang Kita Kasih Ini Ini Bukan Jeruk Kita Ini Punya Umat Nanti Akhirat Kita Akan Dituntut Di Padang Masyar Ente Kasih Buk Satu Yang Itu Lima Nenek Itu Kita Kasih Jeruk Satu Memang Tak Tekunya Lagi Jadi Kalau Cerita Sama Ustad Itu Ada Saja Dalilnya Jadi Saya Kalah Dan Dia Sekarang Alhamdulillah Setiap Saya Pergi Haji Pergi Umroh Kemarin Di King Abdul Aziz Itu Saya Potong Habis Itu Saya Kirim Ke Kawan Kawan Dulu Ingatkah Dikau Wahai Kawan 20 Tahun Yang Lalu 20 Tahun Yang Lalu Kita Disini Bekerja Inilah Setiap Melihat Kemah Kemah Setiap Melihat Atap Ini Terkenang Kalian Aku Masih Ingat Kalian Dulu Yang Membagi Jeruk Nenek Nenek Satu Anak Gadis Dibalasnya Kiki Kiki Bayah KIKIKIKIKIKIKIKIKIKKI Al alternatives this show Terima kasih.